Sukma pedang jelit 8. Kalau kau sendiri tidak merasa takut, mengapa topengmu tidak dilepaskan sindir bok langkun? Jika kau bisa mengalahkan pedang di tanganku, tentu kau akan melihat wajah ini dengan jelas sahut manusia bertopeng itu. Bok langkun keluar dari persembunyiannya. Sanput C. Lekas lari dia masih sempat menoleh kepada rekannya. Tidak sahut Sanput C tegas. Kata tidaknya jelas-jelas sulit dirubah menjadi ia, persis seperti kata ianya yang juga sulit dirubah menjadi tidak. Kalau kau ingin mengetahui sebuah rahasia besar, maka kau harus cepat pergi dan mengintip ke dalam rumah kayu kecil, bisik bok langkun. Sanput C. terpana mendengar ucapan rekannya. Rumah kayu kecil yang mana tanyanya heran. Rumah kayu kecil yang membuat kita membalikan tubuh pun sulit, sahut bok langkun. Wajah Sanput C. berubah. Kata-kata ini kalau diucapkan kepada orang lain tentu akan bingung. Hanya Sanput C yang mengerti. Di dunia ini mana ada rumah kecil yang untuk membalikan tubuh saja sulit? Tetapi Sanput C. mengerti bahwa kata-kata ini adalah sebuah ungkapan, pada saat itu, bok langkun sudah berjalan mendekati manusia bertopeng itu. Kau harus cepat-cepat pulang. Bila tidak, rahasia itu tidak akan kau ketahui untuk selamanya, katanya sambil tidak henti melangkahkan kaki. Rahasia apa? Tanya Sanput C. mengiring di belakangnya. Rahasia mengapa Toatek Tsuhaun harus membunuh jago-jago di Tionggoan? Kata bok langkun dengan mata mendelik. Hati Sanput C. bergetar. Kata-kata ini mungkin juga sebuah tipuan agar Sanput C. mau meninggalkan tempat itu. Bok langkun tidak ingin dia membuang nyawa secara sia-sia. Sanput C. tentu tidak menganggap penting nyawa sendiri. Tetapi dia juga tahu bok langkun tidak ingin ada orang yang lain ikut dalam pertarungan tersebut, bila tidak konsentrasinya bisa terpecah. Bok langkun menatap Hang B. Dia menatap tubuh yang mulai kaku itu, yang merupakan jago kelas 1, tidak disangka bisa menemui ajal di Tionggoan dalam tiga jurus saja. Hanya dengan tiga jurus bisa membunuh Hang B, manusia bertopeng ini memang cukup pantas menyaru sebagai Toatek Tsuhaun. Tatapan mata bok langkun beralih kepada manusia bertopeng yang masih berdiri tegak membelakanginya. Kini dia telah berbalik menghadapinya. Dua pasang mata bertemu. Diam-diam dia dapat menebak siapa manusia bertopeng di hadapannya, mengapa dulu dia tidak pernah mendengar orang ini menggunakan tangan kiri seseorang yang sudah terbiasa menggunakan tangan kanan, bila ingin merubah menjadi tangan kiri, tentu harus belajar dari awal. Sebelum mulai melatih diri, tentu tidak menjadi persoalan, seperti seorang yang menggunakan sumpit. Bila sejak pertama dia belum pernah menggunakannya, maka dimulai dari tangan kiri atau kanan sama saja. Lain halnya dengan orang yang sudah terbiasa, bahkan akan lebih sulit daripada orang yang sama sekali belum bisa. Dengan melihat gerakan manusia bertopeng tersebut ketika membunuh Hang B, hatinya sudah mempunyai perhitungan Teng Hei Sin Sian yang dihormatinya telah mati, dan mati sebagai pengorbanan bagi kaum Bulim, Bok Lang Kun. Seketika sadar bahwa kematian pendekar sakti tersebut merupakan intrik dari manusia bertopeng ini. Namun dia tidak dapat menjelaskannya kepada San Put C. Manusia berdarah dingin di hadapannya tentu tidak akan melepaskan orang itu bila dia menyebut rahasianya sekarang, tapi dia percaya dengan kecerdasan San Put C, cepat lambat dia juga bisa mengetahui semuanya. Bila kau tidak pergi ke rumah kayu kecil itu untuk melihat rahasia besar, maka kau akan menyesal seumur hidup kata Bok Lang Kun dengan tegas, dia merasa orang yang tangannya berlumuran darah seperti dirinya barulah patut mati. Saya pergi sahut San Put C kata-kata ini seakan bukan keluar dari mulutnya. Dia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Tidak boleh pergi bentak manusia bertopeng. San Put C bukan saja tidak berhenti, malah dia mempercepat larinya, manusia bertopeng ingin menahan dirinya, sebab orang itu sudah mengetahui bahwa yang membunuh Hang B bukan Toatek Tzuhaun. Rahasia ini tidak boleh bocor. Tapi Bok Lang Kun menghadang di depannya. Setelah membereskan dirimu, aku masih bisa mengejarnya kata manusia bertopeng itu sambil tertawa dingin. Kalau kau memang tidak bermaksud jahat terhadap Toatek Tzuhaun, siapa yang ingin kau celakai sebenarnya tanya Bok Lang Kun mengalihkan perhatiannya. Kau sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui rahasia ini sahut manusia bertopeng itu sinis. Meskipun kau dapat mengalahkan Hang B dalam tiga jurus, aku masih mempunyai keyakinan dapat menahan seranganmu sebanyak sepuluh jurus kata Bok Lang Kun. Tidak mungkin sebanyak itu sahut manusia bertopeng dengan nada yakin. Kaum bulim sedang dilanda kekacauan, kau mempunyai ilmu yang begini tinggi, mengapa tidak mau membantu membasmi Toatek Tzuhaun, malah menyamar sebagai dirinya, bukankah bila kau berhasil mengalahkan manusia berdarah dingin itu, namamu akan melambung. Apapun yang kau inginkan pasti akan kau dapatkan. Kekuasaanmu pun tidak kepalang tanggung, kaum bulim pasti sepakat mengangkat dirimu sebagai bulim bengcu, sekali pancing dapat dua ekor ikan besar, kata Bok Lang Kun menyayangkan penderian manusia bertopeng itu. Kau kira dengan mengulur waktu, aku tidak dapat mengejar bocah itu pikiranmu terlalu dangkal kata si manusia bertopeng sambil mendengus, Bok Lang Kun segera menghunus pedangnya. Dalam hal ini saja kau tidak dapat menandingi Toatek Tzuhaun apa maksudmu tanya manusia bertopeng itu berang. Toatek Tzuhaun memang ganas kalau sudah turun tangan, tapi dia tidak pernah merendahkan derajatnya sendiri, lebih-lebih dia tidak akan pernah menyembunyikan kepala menyurutkan ekor. Dan yang paling penting, bila sekali gerakannya tidak dapat membunuh seng musuh, dia tidak akan mencarinya kembali, kata Bok Lang Kun. Yang kau maksud pasti Fang Tiong seng sahut manusia bertopeng. Betul kata Bok Lang Kun. Manusia bertopeng itu mengeluarkan suara tawa yang datar. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tangannya yang menggenggam sarung pedang semakin erat, tangan Bok Lang Kun juga menggenggam pedangnya kencang-kencang, kalau tangan lawannya bergerak, dia juga sudah siap membalas serangan. Orang seperti dia tidak begitu takut menghadapi kematian, apalagi dia memang sudah mengakui kalau kedua tangannya penuh lumuran darah. Orang yang tidak takut mati, biasanya kematian justru tidak begitu berani mendekatinya. Kematian sebetulnya agak mirip dengan halilintar suaranya menakutkan, tapi bahaya yang sebenarnya justru tindakan yang menyusul di balik gemuruh tersebut. Bok Lang Kun memperhatikan tangan kiri lawan dengan penuh perhatian. Sinar pedang manusia bertopeng itu berkelebat, pedang di tangan Bok Lang Kun juga bergerak. Kedua orang itu seakan ingin menggunakan kecepatan untuk menundukkan lawannya, sayangnya Bok Lang Kun masih kalah 2 detik. Tetapi kecepatannya sudah jauh melebih Hangdeh. Pedang di tangan manusia bertopeng bergerak 3 kali berturut-turut. Bok Lang Kun kebuakan menghadapinya. Pada saat genting itu, Bok Lang Kun dapat melihat gerakan yang dikeluarkan lawannya agak mirip gaya lukisan Tiongkok, juga mirip rangkaian bunga pada setiap perubahannya. Maknanya sangat dalam seharusnya bukan digunakan untuk membunuh orang, dari pandangannya ini, sudah dapat dibuktikan bahwa ilmunya jauh melebih Hangdeh. Tapi biar bagaimanapun Bok Lang Kun berusaha melawan, tetap masih bukan tandingan manusia bertopeng tersebut. Juga tidak bisa melebih banyaknya jurus yang dikatakan tadi. Sinar pedang berkelebat 7 kali, pada jurus ke-8, dia menggeram, keningnya terdapat jalur memanjang. Darah pun mengalir dengan ras. Pedang di tangan manusia bertopeng telah masuk kembali ke dalam sarungnya, tubuh Bok Lang Kun sempoyongan. Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, dia rubuh di samping tubuh Hangdeh. Manusia bertopeng memandang dua mayat yang terbujur di hadapannya. Dia mendengarkan wajah dan tertawa terbahak-bahak kecuali Toatek Tsu Hun, tidak. Orang itu sudah tidak masuk dalam hitungan. Di dalam dunia sekarang ini, dia sudah ada tandingannya lagi, umur Toatek Tsu Hun tidak mungkin lebih lama dari dirinya, tiba-tiba sebuah suara yang merdu berkumandang dari dalam hutan. Bagaimana kalau dengan 8 jurus tadi kau melawan Toatek Tsu Hun pertama-tama manusia bertopeng itu agak terperanjat setelah merenung sebentar, dia menolehkan kepalanya. Rupanya, kata-katanya tidak jadi diteruskan. Orang yang datang juga mengenakan sebuah topeng, wajah setiap orang yang paling mudah dikenali adalah metu dan bentuk hidungnya. Kedua orang ini menggunakan penutup yang hanya terlihat kedua buah bola metu dan bentuk bibir. Dengan demikian, kalau bukan orang yang saling mengenal dengan akrab, tidak mudah menebak wajah siapa yang tertutup di balik topeng tersebut. San Put Che yang bermaksud pergi melihat rumah kayu kecil, membatalkan niatnya dan kembali lagi setelah setengah perjalanan dia merasa nada suara perempuan bertopeng itu tidak asing, namun pada saat itu ia belum berhasil mengetahui siapa orangnya. Kata-kata yang belum sempat diselesaikan oleh laki-laki bertopeng itu telah ditukas oleh lawan jenisnya. Toatek Tsuhun belum pernah menggunakan tangan kiri katanya, laki-laki bertopeng itu tidak menjawab. Bagaimana membandingkan setengah jurus dengan delapan jurus lanjut perempuan itu? Laki-laki bertopeng itu hanya mendengu sebagai jawaban. Kau belum bisa mencapai tingkatannya sudah merasa begitu bangga, sindir perempuan itu kembali. Aku hanya bermaksud mengadu ilmu, salahnya sendiri bila belum dapat menandingi deriku sahut laki-laki bertopeng itu agak ketus. Dalam delapan jurus bisa membunuh Mok Langkun, memang sudah terhitung luar biasa, namun orang yang akan kau hadapi mungkin jauh lebih menakutkan daripada Toatek Tsuhun, kata perempuan tersebut. Bagaimana kau bisa menduga bahwa ilmu orang itu lebih tinggi daripada Toatek Tsuhun tanya si laki-laki bertopeng? Kalau ilmunya lebih rendah, apakah dia pantas mengundang Toatek Tsuhun datang ke Tionggoan? Rasanya pembunuh bayaran ini bukan membunuh untuk imbalannya saja, sahut perempuan bertopeng. Tubuh laki-laki bertopeng tampak bergetar sedikit. Hati Sanput Che semakin tertekan. Dia menundukkan wajahnya dengan pilu, ketika kepalanya didongakan kembali kedua manusia bertopeng itu telah meninggalkan tempat tersebut dengan mengambil arah yang berlawanan. Sanput Che sadar ilmunya tidak mungkin dapat mengejar kedua orang tersebut, dia melangkah perlahan menuju mayat bok langkun. Laki-laki itu adalah bekas bulim bengcu dari Hektu. Tetapi dalam pandangan Sanput Che saat itu, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebengisan. Di dunia ini banyak manusia yang dianggap orang suci, namun penampilannya terlalu menakutkan. Ada juga manusia yang rupanya buruk, namun sedap dipandang. Oleh karena itu, ada orang yang buruk rupa tapi menyenangkan. Ada lagi manusia yang penampilannya baik, namun dibenci oleh banyak kalangan. BWMI adalah seorang gadis yang pulos. Namun dia bijaksana dan cerdas, manusia yang cerdas dapat mengetahui segala hal, manusia yang bijaksana dapat menilai seseorang, dia kembali ke rumah kayu dengan hati-hati. Setiap kali dia datang ke rumah itu, dia pasti meyakinkan dirinya bahwa tidak ada orang lain yang mengikutinya. Ketika masuk ke dalam rumah, dia juga sangat memperhatikan keadaan ruangan dalam. Dia akan meneliti dengan seksama kalau-kalau ada musuh yang mengincar kekasihnya, lagi pula dia selalu merasa banyak laki-laki itu tidak tulus mencintainya. Hal ini sudah lama dicurigainya, namun bagaimanapun, dia tidak dapat menghilangkan kecurigaannya itu. Dia berjalan menuju ke dalam kamar. Ketika langkah kakinya bergerak sampai di luar jendela, dia mendengar suara yang aneh berkumandang dari dalam. Dia mengurungkan maksudnya masuk ke kamar, dia mempertajam pendengarannya, suara-suara yang terdengar itu pasti akan segera dimengerti oleh orang yang sudah menginjak dewasa. Desahan nafas yang memburu, cekikikan tawa yang genit. Biarpun BWMI adalah seorang gadis suci, dia juga segera bisa menangkap apa yang tengah terjadi di dalam kamar tersebut. Di dalam dunia ini memang banyak hal yang perlu dibuktikan dengan metu kepala sendiri, tidak boleh sembarangan dengar dari pihak ketiga saja. BWMI merasa keringat dingin mengalir dari kening dan kedua belah tangannya. Kemudian hatinya terasa panas membara. Mungkinkah seorang yang terkena cao huwe jitmo bisa melakukan hal itu? Meskipun seorang yang belum punya pengalaman, juga tentu akan tahu orang lumpuh tidak akan sanggup melakukannya. Pikirannya yang polos ingin sekali mengetahui apakah dengan sekali gerakan pedang dia dapat membunuh kedua orang yang tidak tahu malu itu. Suara semilir angin yang meniup dedaunan seakan tenggelam oleh kecabulan laki-laki dan perempuan dalam kamar tersebut. Suara deruan nafas dan deritan tempat tidur membuat BWMI seakan meledak suara itu adalah suara wajar, yang sering terdengar oleh kita, apalagi bagi orang yang sudah berumah tangga. Tapi bagi pendengaran BWMI, suara itu lebih menakutkan daripada geledek yang menggelegar. Sampai sekian lamanya dia berdiri mematung di luar jendela itu bukan ingin menikmati suara yang menyebalkan, tapi sibuk memikirkan care untuk mengenyahkan kedua orang tersebut, hatinya ragu. Bila dugaannya tidak meleset, laki-laki itu selama ini telah mendustainya, dia pasti pura-pura lumpuh, dan apabila keampuhannya hanya palsu, tiga orang BWMI pun tidak akan sanggup melawannya, belum lagi perempuan yang belum diketahui siapa olehnya. Mungkin dia juga mempunyai ilmu yang cukup tinggi, bukankah dengan menunjukkan diri sama artinya dengan membuang nyawa secara percuma. Kemudian suara dalam kamar itu lenyap, suasana hening seketika, hanya desahan keletihan yang sayut-sayut masuk ke dalam telinganya. Apakah tua bangka itu masih bisa melakukannya tiba-tiba terdengar suara yang sangat tidak asing baginya? Tubuh kurus seperti papan jelasan, bila musim dingin hanya berkerumung selimut, jawab yang perempuan. BWMI mengkertakan giginya, dia berusaha menahan perasaan hatinya yang tidak karuan, ternyata dirinya telah dikelabui orang begitu lama. Dia benci sekali kepada laki-laki itu. Dia juga memandang rendah yang perempuan. Di samping itu, BWMI juga menyesali dirinya sendiri. Meskipun sampai saat ini, dirinya belum ternoda oleh orang tersebut. Laki-laki harus gagah, perempuan harus genit. Kata-kata ini memang tidak salah. Tua bangka itu telah kesemsem dengan dirimu, kata laki-laki dalam kamar itu. Kata-kata ini jangan terlalu cepat diucapkan sahut yang perempuan. Mengapa tanya seng lelaki? Aku selalu merasa kalau tua bangka itu agak menakutkan, kata yang perempuan menjawab pertanyaan laki-laki itu. Menakutkan tanyanya heran. Betul. Kepalsuannya terlalu menakutkan, sahut yang perempuan. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana aku dapat mengalahkan dirinya tanya yang laki-laki? Kecuali kalau kau dapat membunuh bok langkun dalam satu jurus. Baru kau bisa menghadapinya, ilmunya jauh lebih tinggi dari orang itu, sahut yang perempuan. Tentu saja perbandingan delapan jurus dengan satu jurus sangat jauh, kata-kata memang mudah diucapkan, melaksanakannya yang sulit. Hanya aku yang bisa mewujudkan impianmu itu, kata perempuan itu kembali dengan nada suara yang manja. Semangat laki-laki itu seperti bangkit kembali. Betul. Hanya kau yang bisa serunya gembira. Bagaimana kau menyampaikan rasa terima kasihmu tanya yang perempuan? Pokoknya aku akan selalu melayani dengan care yang paling kau sukai. Sahut laki-laki dalam kamar itu, mendengar perkataan itu, tanpa sadar BWMI mendengus dingin, biarpun suara itu ringan sekali, tetap tidak dapat luput dari pendengaran kedua orang itu. Kecuali bila mereka sedang berada pada puncaknya kenikmatan hubungan gelap yang mereka lakukan. Siapa di luar bentak laki-laki di dalam kamar itu dengan nada tajam? BWMI sadar, jangan kata dua-duanya, satu saja dia belum dapat menandingi ia tidak ingin mengunjukkan diri, dengan sekuat tenaga dia berlari. Paling tidak orang itu memerlukan sedikit waktu untuk berpakaian, namun ternyata dugaannya salah. Baru dia berlari beberapa langkah, sudah terdengar susulan dari arah belakang, rupanya orang itu sejak tadi sudah merapihkan dirinya, dia menolahkan kepala memandang, terlihat bayangan seorang laki-laki dengan pakaian hitam, di pundaknya tersampir secara kain berwarna hitam, dari kejauhan tampaknya seperti seekor kelelawar besar. Ingin sekali dia menghentikan langkah kaki dan membunuh pengkhianat itu. Namun kesadarannya dengan cepat mengisiki hatinya. Dia tidak boleh mengikuti kemauannya yang tidak mungkin tercapai bila dirinya mati di tangan orang ini, maka untuk selamanya arwahnya tidak akan dapat tenang. Tadinya dia pernah mendekati Sanput C. Malahan dia memberikan sebuah dompet untuknya, laki-laki itu adalah orang yang serius, dia begitu setia terhadapnya hanya karena dia telah memberikan sebuah dompet yang tidak berharga. Mana mungkin dia terpikir kalau gadis itu hanya memperalatnya? Dia justru benar-benar mencintai laki-laki bajingan ini, terpikir olehnya bahwa Toatek Tsu Hun pasti akan mencari kekasihnya itu. BWMI mencari seribu akal untuk menyelamatkan kekasihnya. Dia tahu kalau KW Epo Giok dan Sanput C. mendapat tugas untuk mencari Tang Hai Sin Sian, dia juga percaya di dalam bulim saat ini, hanya pendekar sakti itu yang dapat menandingi Toatek Tsu Hun. Demi laki-laki ini, dia adalah menipu perasaan Sanput C. Dengan harapan, bila suatu hari Toatek Tsu Hun mencari kekasihnya, kedua orang itu bisa membujuk Tang Hai Sin Sian melindunginya, akibatnya malah di luar dugaan Tang Hai Sin Sian pun belum dapat menandingi iblis Fuseng itu. Jarak antara kedua orang itu semakin mendekat manusia bertopeng itu berteriak dengan suara ramah. Rupanya Xiao Mei. Mengapa harus lari hampir saja BWMI tertipu oleh suara yang lembut itu? Untung saja, pikirannya bergerak cepat. Dia sudah mendengar percakapan kedua orang di dalam kamar, tentu saja dia juga tahu apa yang mereka lakukan. Kau hawe jitmo. Sungguh sebuah tipuan yang berhasil. Dirinya dibohongi begitu lama tanpa sadar. Pernah juga BWMI merasakan tatapan laki-laki itu yang seperti ingin menelan dirinya. Namun dahulu dia sering berpikir bahwa semua itu hanya karena kekasihnya ingin cepat-cepat memiliki dirinya. Sekarang gak merasa bersyukur dirinya tetap dapat mempertahankan kesucian. Dengan membawa bermacam pikiran, BWMI lari semakin cepat, namun jarak keduanya tetap semakin dekat. Rasanya tidak lama lagi dirinya pasti akan tersusul. Dia sadar sepenuhnya, bila ia sampai terkejar bukan saja nyawanya akan melayang, kesuciannya juga akan ternoda. Ketika jarak antara keduanya kira-kira tinggal 5 depa, sekonyong-konyong BWMI berubah haluan. Dia memblok ke dalam hutan. Di antara pohon-pohon yang lebat dia menyelingap ke kanan dan ke kiri. Dia melihat ada sesosok mayat yang tergeletak, namun BWMI tidak terlalu mengambil perhatian. Tentu saja dia tidak tahu bahwa tadinya malah ada dua sosok mayat yang tergeletak, yang satunya adalah jenazah bok langkun yang telah diambil oleh Sanput C. Jarak antara keduanya semakin lama semakin menjauh. Mengejar orang dalam hutan tentu yang mendapat kesulitan bagi pihak pengejar, dengan cerdik BWMI berlari serampangan, dia bebelok-belok tak tentu arah, tubuhnya telah basah oleh keringat nafasnya tersengal-sengal. Banyak orang mengatakan bahwa manusia lebih baik tidak kenal huruf daripada tidak mengenal manusia itu sendiri. BWMI hampir kehilangan kesucian dan nyawa karena tidak mengenal jiwa laki-laki itu secara mendalam. Wajahnya sudah pucat pasi, matanya terasa berkunang-kunang, belum lagi perasaan takut yang mencekam, Hanya untuk sementara dia dapat bertahan dari kejaran laki-laki itu, sebentar lagi dia pasti akan tersusul BWMI tidak berani membayangkan akibatnya. Hari ini, dia sudah menyadari sepenuhnya jiwa orang itu. Tentu dia tidak akan melepaskan dirinya begitu saja setelah rahasianya terbongkar. Tiba-tiba BWMI melihat seseorang yang sedang melangkah di jalan setapak dalam hutan itu, sendirian berjalan di dalam hutan, lagi pula langkah kakinya begitu cepat, namun tidak memperdengarkan sedikit suara pun. Dia berlari kencang melewati orang itu. Matanya sempat melihat bentuk sepatunya yang aneh, dan jejak kakinya yang teratur. Memangnya apa yang harus diherankan kalau jejak kakinya teratur? Hatinya tergetar, pikirannya melintas. Berapa orang di dunia ini yang sanggup bertanding dengan orang yang langkah kakinya teratur ini? Berhenti teriak orang itu. BWMI memang sudah hampir kehabisan nafas, dia tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh laki-laki ini, kalau dia bukan orang yang diduganya dan ternyata orang lain yang juga bermaksud jahat, sudah dapat dipastikan nyawanya akan melayang malam ini. Dia berlari lagi beberapa puluh langkah baru berhenti. Tubuh nafas sempoyongan, dia hanya dapat menerima nasib saja. Yang tidak disangka olehnya adalah kejadian berikutnya. Ternyata bukan dirinya yang disuruh berhenti, tetapi pengejarnya, sekarang dia baru dapat melihat dengan jelas. Laki-laki itu memang mengenakan sepasang sepatu yang aneh, di tangannya tergenggam sebatang pedang yang tinggal separuh, meskipun pedang itu telah buntung, panjangnya masih ada kira-kira ukuran dua buah penggaris. Meta BWMI bersinar terang, bukankah ini Toatek Tzuhaun? Belum pernah dia begitu senang melihat laki-laki yang selama ini dibencinya itu. Memang hanya Toatek Tzuhaun yang dapat berjalan dengan langkah yang begitu teratur, dan memang hanya orang negara Fuseng yang memakai sepatu yang begitu aneh. Hatinya semakin tenang. Laki-laki bertopeng itu rupanya dalam sekali pandang saja sudah dapat menebak siapa orang yang menyuruhnya berhenti tadi. Dia terkejut sekali, pembunuhan yang beruntun oleh orang ini telah menggetarkan seluruh Tionggoan. Meskipun manusia bertopeng ini menyamar sebagai Toatek Tzuhaun, tapi tujuannya bukanlah dia. Meskipun orang yang dituju olehnya lebih tinggi kedudukannya, namun dia sama sekali tidak berani memandang rendah Toatek Tzuhaun. Penjelasannya sangat gamblang. Sampai saat ini, hanya dirinya yang pernah menyaksikan pertarungan antara Toatek Tzuhaun dengan Teng Hei Sin Sian dengan metu kepala sendiri. Dia tentu mengerti bahwa dirinya masih bukan tandingan manusia Fuseng itu. Hanya dirinya pula yang tahu bahwa Teng Hei Sin Sian bukan takut atau ilmunya kalah tinggi dengan Toatek Tzuhaun, hanya karena dirinya telah cacat serta mengalami cao huwe jitmo. Dia sendirilah yang takut kepada Toatek Tzuhaun. Kalau tidak, buat apada menyebarkan berita bohong bahwa dirinya telah lumpuh karena penyakit yang sama, dia pernah bersembunyi di balik pohon dekat tempat itu dan menyaksikan bagaimana Toatek Tzuhaun menghunuskan pedangnya. Kecepatannya melebih makhluk hidup apapun yang pernah dikenalnya, gerakannya itu malah sulit disamai oleh kocu dari daerah manapun. Pokoknya si manusia bertopeng itu masih belum berani bertarung dengan Toatek Tzuhaun saat ini. Manusia bertopeng itu mempunyai pendapatnya sendiri, asalkan dia mendapat kesempatan untuk bersama-sama perempuan tadi melakukan suatu hal tujuh atau delapan kali lagi, dia pasti sudah berhasil menyamakan dirinya dengan Toatek Tzuhaun. Pada saat itu, meskipun Toatek Tzuhaun tidak ingin bertarung dengannya, dia juga tidak akan melepaskan orang itu begitu saja. Siapa kau tanya Toatek Tzuhaun dengan suara berat? Aku hanya seorang bubeng siowkat, prajurit tak ternama sahut manusia bertopeng cengar-cengir. Toatek Tzuhaun tertawa dingin, mengapa pedangmu bisa sama dengan milikku? Tanyanya sedikit heran. Kalau aku bukan bubeng siowkat, buat apa aku meniru pedang musahutnya? Toatek Tzuhaun menganggap alasannya cukup tepat, hanya seorang manusia berjiwa kerdil yang mau meniru orang lain untuk memuaskan dirinya sendiri. Mengapa kau harus mengenakan topeng? Tanyanya kembali karena aku tidak mirip denganmu. Aku juga tidak mempunyai sepatu yang aneh seperti punyamu. Lagi pula aku juga tidak sanggup meniru langkah kakinmu yang teratur oleh karena itulah, aku memakai topeng, sahutnya. Toatek Tzuhaun tersenyum tipis ini merupakan senyumnya yang pertama sejak menginjakan kaki di tanah Tionggoan. Sebetulnya manusia bertopeng itu sedang menjalankan siasat untuk menyelamatkan dirinya saja, tapi anggapan Toatek Tzuhaun, meskipun orang itu menyamar sebagai dirinya, namun ada lucunya juga. Manusia yang tidak suka dirinya dipuji memang terlalu sedikit BWM tahu kalau manusia bertopeng itu sedang berdusta. Tidak. Toatek Tzuhaun. Dia sengaja memuji-muji dirimu, sebetulnya dia sedang menyamar buat mencelakakan engkau teriaknya dengan suara keras. Toatek Tzuhaun menoleh ke arah gadis itu. Mengapa dia harus mencelakakan diriku tanyanya? Karena, karena, dia benar-benar tidak dapat mengatakan alasannya. Manusia bertopeng itu mundur sebanyak lima depa, ketika Toatek Tzuhaun menolahkan kepala kepadanya, dia sudah berada dalam jarak belasan depa. Karena merasa sudah kepalang tanggung, dia malah berlari terbirit-birit bila Toatek Tzuhaun merasa perlu mengejarnya, apakah akan berhasil? Hanya dirinya sendiri yang tahu. Di pegunungan sebelah barat tempoh hari, dia sudah berjanji kepada Tang Hai Sinsian bahwa ia tidak akan membunuhi para jago di Tionggoan lagi, dia adalah seorang laki-laki sejati. Janjinya lebih berat daripada segala hal di dunia, hanya manusia bertopeng itu saja yang melupakan hal ini. Apabila dia belum berjanji kepada Tang Hai Sinsian, apakah manusia bertopeng itu sanggup meloloskan diri? Toatek Tzuhaun mengibaskan tangannya. Pulanglah. Manusia itu belum terhitung seberapa jahat kotanya. BWMI ingin membantah, tapi Toatek Tzuhaun telah pergi dengan langkah lebar. Dia hanya dapat memandangnya sampai jauh. Mayat Bok Langkun diletakkan di atas lantai, Sanput Che baru saja melaporkan semua pengalamannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang rumah kayu kecil. Air Matufang Tiong Seng mengalir bagai anak sungai. Meskipun Bok Langkun tadinya adalah seorang bulim bengcu aliran Hek Tzu, tapi sejak kedatangan Toatek Tzuhaun, tanpa mengenal lelah dan rasa rendah dia mencari segenap bantuan. Dan sekarang biarpun tahu dirinya bukan tandingan orang itu, dia tetap melawannya. Sungguh harus disanjung dan dihormati katanya dengan nada pilu. Dayang Cuitian memperlihatkan wajah kesal. Entah Toatek Tzuhaun kapan baru MEU berhenti membunuh serunya. Bok Langkun bukan mati di bawah pedang Toatek Tzuhaun kata Sanput Che ucapannya mengejutkan setiap orang yang hadir. Sam Sute, kau tidak boleh sembarangan mengoceh di hadapan suhu Seruho Put Che dengan suara teguran. Saya mana berani, pada zaman ini, siapa yang sanggup membunuh Bok Langkun dalam satu jurus, apalagi tepat di keningnya, kata Mopo Che kembali. Perkataan saya belum selesai, Sahut Sanput Che. Sam Sute, kalau aku adalah dirimu, maka aku akan mengatakannya sekaligus, ujar Hu Put Che menyarankan. LIA, Jisuheng Sahut Sanput Che dengan nada hormat. Mengapa kau masih tidak mau cepat-cepat mengatakannya? Kalau Bok Langkun bukan mati di bawah pedang Toatek Tzuhaun, siapa yang sanggup membunuhnya tanya Fang Tiong Seng. Seorang manusia yang mengenakan topeng Sahut Sanput Che menjelaskan. Manusia bertopeng tanya Fang Tiong Seng seakan salah dengar. Betul. Dia juga menggunakan sebatang pedang panjang yang aneh. Rasanya ingin meniru Toatek Tzuhaun kata Sanput Che selanjutnya. Omong kosong. Kalau dilihat dari bekas luka dikening Bok Langkun, ilmu silatnya masih ketinggalan jauh, Bok Langkun pasti mati dalam lima jurus lebih, Fang Tiong Seng mengemukakan pendapatnya. Benar Sahut Sanput Che. Berapa jurus tanya Fang Tiong Seng kembali? Delapan jurus Sahut Sanput Che. Dengan delapan jurus membunuh Bok Langkun memang belum termasuk hebat, kata Hu Put Che. Fang Tiong Seng mendengus mendengarnya. Kau kira siapa Bok Langkun ini? Bisa dengan delapan jurus membunuhnya sudah jarang ada orang yang dapat melakukannya katanya ketus. Apa yang dikatakan oleh Fang Tai Hiap memang benar, tapi kalau digantikan dengan Toatek Tzuhaun, entah berapa jurus yang akan digunakannya tanya Dayang Cuitian. Fang Tiong Seng menggelengkan kepala. Kalau Fang Tai Hiap saja tidak bisa menduganya, maka di dunia ini tidak mungkin ada yang tahu lagi, kata Dayang Cuitian sambil menarik nafas. Bagaimana bentuk badan orang itu? Suaranya kira-kira berasal dari daerah mana tanya Fang Tiong Seng pada anak muridnya. Badannya tinggi nada suaranya yang sulit ditebak, kata Sanput Che setelah mengingat-ingat sejenak. Apakah orang itu tidak mempunyai keistimewaan sama sekali tanya Fang Tiong Seng mendongkol? Ada sahut Sanput Che. Aiea. Mengapa kau harus selalu menunggu orang bertanya dulu baru menjawab Tegur Ho Put Che. Orang itu menggunakan tangan kiri ketika menghunus pedang, kata Sanput Che menerangkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak tersentak. Fang Tiong Seng mengerutkan alisnya dan berpikir sekian lama, tubuhnya yang kurus semakin ciut kelihatannya. Kurang ajar. Aku juga tidak terpikir ada orang seperti itu serunya. Mungkinkah Toatek Tzu Haun sendiri tanya Ho Put Che. Toatek Tzu Haun sudah membunuh 30 orang sejak kedatangannya di Tanah Tiong Goan, selama ini dia tidak pernah mengenakan topeng penutup muka, mengapa sampai sekarang dia baru mengenakannya? Dasar kau ini tidak tahu arti susah bentak Mo Put Che. Tentu sahut Ho Put Che. Apalagi orang ini menggunakan tangan kiri untuk menghunus pedang, sedangkan Toatek Tzu Haun menggunakan tangan kanan, lanjut Mo Put Che. Ruangan itu hening beberapa saat. Siapkan semua keperluan untuk pemakaman Bo Lang Kun, kata Fang Tiong Seng memecahkan kesunyian. Semua anak murid dan para pelayan segera menurut perintah tersebut. Ucapan rumah kayu kecil hanya diketahui oleh Sanput Che dan Bo Lang Kun. Waktu itu mereka sedang beristirahat di bawah sebatang pohon, kedua orang itu bercakap-cakap sambil bercanda. Bo Lang Kun mengatakan siapapun pada suatu hari akan terbaring dalam sebuah rumah kayu kecil, rumah itu begitu kecilnya sehingga untuk membalikan tubuh saja sulit, tentu saja keadaannya tidak menyenangkan. Namun saatnya untuk berbaring di dalam rumah kayu kecil, rasanya tidak berapa lama lagi. Rumah kayu kecil yang dimaksudkannya adalah sebuah peti mati. Sekarang Bo Lang Kun benar-benar sudah meninggal, tetapi di dalam hati Sanput Che, dia seperti masih hidup saja. Kata-kata yang diucapkan Bo Lang Kun menjelang kematiannya, tak akan pernah dilupakan oleh Sanput Che. Dia menganggap perkataannya ketika itu hanya supaya dirinya mau terpancing meninggalkan tempat tersebut agar nyawanya tidak hilang percuma. Setelah dipikirkan dengan seksama, dia merasa kata-kata itu mengandung arti yang dalam, benar-benar ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Saat ini di rumah keluarga Fang ada dua rumah kayu kecil, di dalamnya terbaring dua sosok mayat. Yang satu adalah tubuh Tang Hai Sin Sian, yang satunya lagi tentunya tubuh Bo Lang Kun. Di dalam kedua peti mati itu pasti tidak ada rahasia apa-apa. Karena dia sendiri turun tangan membantu memandikan tubuh Tang Hai Sin Sian dan Bo Lang Kun. Dia juga melihat ketika kedua mayat itu dimasukkan ke dalam peti mati tersebut. Dia tidak meninggalkan kedua peti mati itu sampai semuanya selesai. San Put C terus memikirkan perkataan Bo Lang Kun. Mungkinkah dia hanya menipunya? Rasanya tidak mungkin. Tiba-tiba ingatan San Put C melayang ke rumah kayu kecil yang satu lagi. Peti mati suhunya, setiap keluarga berada pasti dari jauh sebelumnya sudah mempersiapkan segala sesuatu supaya ketika kematiannya tiba tidak perlu repot-repot lagi. Begitu pula Fang Tiong Seng, waktu usianya menginjak 40 tahun, dia telah menyuruh anggota keluarganya membeli sebuah peti mati dari bahan yang paling bagus. Peti mati itu disimpan di dalam gudang. Setiap sebulan sekali, pasti ada salah satu pelayannya yang membersihkan dan merawatnya agar tetap dalam keadaan baik. Dia berpikir berulang kali. Ketika malam hari mendapat giliran tugas jaga, dia mencari kesempatan selagi semua orang sibuk dan menyelingap ke dalam gudang penyimpanan peti mati tersebut. Bok Langkun mengatakan bahwa di dalam rumah kayu kecil ada rahasia besar. San Put C menjadi penasaran lebih baik dia mengintip sekejap. Bila tidak, dia pasti tidak akan bisa pulas sepanjang malam. Peti mati itu mengeluarkan suara deritan ketika dibuka oleh San Put C. Untung saja tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya, di dalamnya terdapat secari kertas. Di atasnya terdapat tulisan-tulisan. San Put C mengambil kertas itu dan membacanya, dia tidak terlalu terkejut, sebab setiap hal yang ditulis di atas kertas itu memang sebagian besar telah diduganya, apakah ini berarti ada kaitan dengan kecacatannya selama ini? Tiba-tiba ada langkah kaki halus terdengar olehnya, San Put C bergerak cepat, dia meremas kertas di tangannya dan ditelannya ke dalam perut. Pintu gudang itu terbuka, di dalamnya tidak ada penerangan. Hanya terlihat bayangan yang samar-samar dan peti mati yang telah terbuka. Tidak ada waktu untuk menutupnya kembali. Siapa yang berani main gila di jinggi sancung bentak orang yang baru masuk itu, ucapannya selesai, pedangnya menyerang. Begitu cepat dan telengas, tadinya San Put C masih belum mengenali suaranya, tapi begitu melihat serangan yang dikeluarkan dia langsung mengetahui siapa orang yang masuk ini. Dia melompat mundur dua langkah. Saya sahutnya. Apakah Sam Sute tanya orang itu sambil menarik kembali serangannya yang kedua? Betul sahut San Put C. Mengapa Sam Sute bisa berada di gudang ini? Tanya Ho Put C. Ketika meronda di depan gudang ini, rasanya terdengar suara yang mencurigakan seperti suara peti mati dibuka oleh seseorang, kata San Put C. mengemukakan alasannya, Ho Put C. menyalakan sebatang korek api. Dia menyinari peti mati milik Fang Tiong Seng. Sam Sute. Siapa orangnya yang berani memegang peti mati suhu tanya Ho Put C. dengan nada heran. Saya juga tidak tahu sahut San Put C. Apakah ketika kau masuk tadi, peti mati ini sudah terbuka tanyanya kembali? Betul sahut adik seperguruannya. Giliran kau bertugas, justru terjadi peristiwa ini, gerutu Ho Put C. Siaw Tem memang kurang teliti, sahut San Put C dengan wajah tertunduk. Apakah kita perlu melaporkan hal ini kepada suhu tanya Ho Put C. Saya rasa lebih baik tidak usah, San Put C menyarankan. Mengapa tanya Ho Put C kembali? Toh peti mati tidak mengalami kerusakan apa-apa. Buat apa banyak urusan sahut San Put C. San Put C sudah selesai bertugas, dia digantikan oleh orang lain, begitu masuk kamar dan mengganti pakaian, dia langsung merebahkan diri di tempat tidur, musim semi belum berlalu, hatinya masih tetap tertekan. Seluruh tubuhnya berkeringat setiap tulisan di atas kertas menari-nari dalam otaknya, tubuhnya pasti akan basah oleh keringat dingin. Seumur hidupnya, San Put C tidak pernah setakut ini. Dia bisa menghapal seluruh tulisan dalam kertas tersebut setiap hurufnya bagaikan sebilah bambu runcing, yang dengan tepat menghunjam jantungnya. Tetapi dia tetap tidak dapat menerima nasihat yang diberikan oleh bok langkun karena orang itu belum sepenuhnya mengerti jiwanya, dia tidak mengingkari bahwa maksud bok langkun baik, terkadang maksud baik pun sulit dilaksanakan air matu San Put C bersucuran bagai hujan deras. Entah berapa lama telah berlalu, tiba-tiba dia mendengar suara halus dari ruangan luar, tadinya San Put C mengira tentu salah satu suhengnya sedang meronda, tetapi sekejap kemudian, suara itu sudah berada di depan kamarnya. San Put C terperanjat. Dia tahu suara itu pasti bukan langkah kaki suhengnya, tetapi orang luar siapa yang berada di luar bisik San Put C. Apakah Santo Ako orang yang di luar balik bertanya dengan suara lirih, San Put C terperanjat. Kau adalah Bwe Kounio tanyanya. Orang itu melangkah ke dalam kamarnya. Tubuhnya memancarkan keharuman, San Put C duduk di atas tempat tidur. Dia memandang dengan wajah termangu-mangu. Kemudian dia bangun dengan maksud ingin menyalakan lilin. Tapi gadis itu menghalanginya. Jangan kalau sampai ada yang lihat, mereka akan menganggap kita, kata San Put C. Asal hati kita lurus, tidak usah takut di ejek orang, sahut Bwe M.I. Betul kata San Put C sependapat. Dulu aku bersalah terhadapmu, Bwe M.I. benar-benar merasa menyesal. Kau selalu baik terhadapku, kata San Put C pulos, dia adalah seorang manusia yang tidak banyak mengenal kelicikan dari manusia. Kau tidak tahu, sahut Bwe M.I. Saya tahu. Saya sangat berterima kasih kepadamu, kata San Put C. Bwe M.I. menarik nafas panjang. Kalau kau berkata demikian, perasaanku semakin tak enak, katanya. Tiba-tiba San Put C menggenggam tangan gadis itu. Sampai saat ini, asalkan dia dapat sering-sering memegang tangan yang halus ini, dia rela mengorbankan jiwanya, seorang yang selalu menghargai apa yang dicintainya, maka rasa ego dalam dirinya makin berkurang. Kalau perlu, aku rela mati untukmu, katanya dengan wajah sendu. Bwe M.I. makin terharu, dia percaya penuh dengan setiap kata atau kalimat yang diucapkan laki-laki ini. Sayangnya, cinta kasih sucinya justru dipersembahkan kepada seorang penipu. Kalau saja cintanya yang sejati dipersembahkan kepada iaki-laki yang satu ini, bukankah akan baik sekali? Dengan lembut Bwe M.I. menggeser tubuhnya. Aku tidak pantas bagimu, katanya lirih. Tidak sahut San Put C. Dulu aku mempunyai seorang teman, Bwe M.I. bermaksud menjelaskan. Aku juga pernah berkenalan dengan seorang nona bernama Tshawa Igyok, sahut San Put C. tidak mau kalah. Aku tahu. Dia juga memberimu sebuah dompet, kata Bwe M.I. Saya tidak tahu dompet mana yang mengisyaratkan cinta sejati tanya San Put C. Mungkin yang diberikan Tshawa Igyok, kata Bwe M.I. dengan wajah tertunduk. San Put C. agak terpana. Mengapa bukan milikmu? Tanyanya heran. Karena aku hanya bermaksud memperalat dirimu, kata Bwe M.I. terus terang. San Put C. tidak bersuara. Andai kata kau membenci aku, kau tetap tidak akan ku salahkan, kata gadis itu selanjutnya. Mengapa saya harus membencimu? Tanya San Put C. Bukankah aku sudah katakan barusan bahwa aku memberikan dompet kepadamu hanya untuk memperalat dirimu sahut Bwe M.I.? Memperalat saya? Apa gunanya tanya San Put C? Pertama, kau adalah murid Fang Tiong Seng. Kedua, ketika itu kalian hendak pergi mencari Teng Hei Sin Sian, Tentu ada manfaatnya, kau tentu tahu, setiap orang bulim yang mempunyai nama pasti akan mencari seorang pelindung yang kuat untuk melindungi dirinya dari ancaman. Toatek Tsu Houn kata Bwe M.I. menjelaskan. Apa salahnya berbuat begitu? Tanya San Put C. dengan nada wajar. Kau tidak membenci diriku. Bwe M.I. balik bertanya kepadanya. Mengapa harus benci? Karena suatu persoalan kecil kata San Put C. Karena waktu itu aku tidak sungguh-sungguh menyukaimu, aku hanya ingin menarik keuntungan saja, sahut Bwe M.I. dengan perasaan malu. Seseorang jika masih bisa diperalat oleh orang lain, berarti dirinya termasuk cukup berharga, kata San Put C. Bwe M.I. menyandarkan dirinya di bahu San Put C. Kau memang seorang manusia yang berbudi, katanya. San Put C merasa hatinya berderbar, karena tindakan Bwe M.I. itu. Jangan cepat mengambil dugaan tentang seseorang, mungkin saya sering menjengkelkan dirimu, sahutnya kemudian apa yang kau maksud dengan menjengkelkan? Tanya Bwe M.I. Saya tidak pandai berbicara, saudara seperguruanku sendiri sering mengejek saya. Mereka mengatakan rasanya aneh mengapa di dunia ini ada makhluk seperti saya ini, kata San Put C. Bwe M.I. mengibaskan rambutnya harum yang terpancar membuat tubuh San Put C menggigil. Orang yang tidak bisa bicara malah kalau mengeluarkan-mengeluarkan ucapan selalu yang bermutu, sahut Bwe M.I. lembut San Put C. menggelengkan kepalanya mendengar hal itu. Mengapa kau menggelengkan kepala? Tanya Bwe M.I. Benar atau tidaknya kata-katamu saya tidak tahu, namun kenyataannya kedua suheng saya sering mengatakan bahwa di dunia ini rupanya masih ada seorang manusia seperti dirimu, sahut San Put C sambil menarik nafas berkali-kali. Apakah mereka sering mengejekmu seperti itu? Tanya Bwe M.I. dengan perhatian besar. L.I.A. sahut San Put C. Merekalah yang pantas disebut orang buta kata Bwe M.I. keras. Tadi kau mengatakan bahwa kau hanya memperalat diri saya. Tanya San Put C. mengalihkan pembicaraan. L.I.A. Aku melakukannya demi seorang bajingan. Akibatnya, aku sendiri yang hampir celaka, kata Bwe M.I. Orang yang bisa membuatmu begitu setia, tentunya adalah seorang laki-laki sejati, sahut San Put C. Bwe M.I. malah tertawa tergelak-gelak, nadanya mengandung ejekan. Dia adalah seekor anjing budukan yang tidak berharga katanya. Biarpun turunan anjing, tapi masih bisa mendapatkan perhatianmu yang begitu besar, dia masih terhitung hebat, sahut San Put C. Bwe M.I. tidak suka mendengar perkataan itu, ucapan demikian kebanyakan keluar dari mulut kaum laki-laki. Oleh karena itu, Bwe M.I. merasa bahwa setiap laki-laki pasti akan membela kaumnya sendiri, meskipun orang itu adalah manusia terjahat di dunia. Dia memang sedang bersandar di bahu San Put C. Tiba-tiba tangannya terulur dengan cepat. Nadi Maifu dan Tian Chong laki-laki itu sudah tertotok, nadi Tian Chong terletak di sebelah bawah ketiak sedangkan nadi Maifu terletak di bagian atas pusar. Bila kedua nadi ini tertotok, maka bagian tubuh sebelah bawah akan lumpuh seketika, tubuh akan terasa lemas. Tangan saja sulit digerakan. Bagian kepala masih bisa menoleh atau bicara, meskipun Bwe M.I. telah menotok kedua nadi pentingnya, dia masih tidak bersuara. Kau sungguh menakutkan kata gadis itu. Saya tanya San Put C. dengan suara tenang. Ketenanganmu agak mengerikan, sahut Bwe M.I. sambil tertawa dingin, San Put C. hanya menghela nafas. Mengapa kau malah menarik nafas tanya gadis itu kembali San Put C. menggelengkan kepalanya lagi? Selamanya kau tidak akan mengerti perasaan saya, sahut laki-laki tersebut. Apakah karena nademu tertotok sehingga kau tidak dapat menggerakkan tubuh selama setengah hari maka kau menarik nafas tanya Bwe M.I.? San Put C. tetap menggelengkan kepala. Bwe M.I. bangkit dari tempat tidur, dia menatap San Put C. dengan pandangan dingin. Tampaknya kau lebih menakutkan dari orang itu katanya. Siapa tanya San Put C. Kepsa Taipo Kyo Busuang Sahut Bwe M.I. Nama orang itu sangat terkenal, kalau saja dia mau menampilkan diri, kemungkinan besar dia sanggup melawan Toatek Tsu Hun, kata San Put C. Bwe M.I. tertawa terbahak-bahak San Put C. terpana. Saya sudah mengatakan bahwa saya memang tidak pandai berbicara, katanya. Orang yang penampilannya tidak pandai bicara, justru biasanya merupakan orang yang cerdas, sahut Bwe M.I. Aku tidak mengerti, kata San Put C. Banyak bicara, otak berkurang, sahut Bwe M.I. AKH. Baru pertama kali saya mendengar kata-kata yang demikian dalam maknanya, akan saya ingat selamanya, kata San Put C. sambil mendesah. Bwe M.I. memperhatikannya sampai lama sekali. Kalau kau bukan orang yang paling baik di dunia ini, pasti kau orang yang paling jahat, katanya. Orang seperti saya ini, mana berani mengaku diri sendiri orang baik San Put C. menggelengkan kepala. Bwe M.I. tersenyum tipis mendengarkan ucapan itu. Sekarang kau terancam bahaya akan terbunuh olahku, mengapa sedikitpun kau tidak tampak khawatir tanyanya. San Put C. memejamkan matanya, dia menarik nafas berkali-kali. Kau tidak mengerti, sahutnya. Aku memang tidak mengerti, kalau bukan otakku ada masalah, tentunya dirimu itu yang patut dianggap mahluk aneh, kata gadis itu. San Put C. menggelengkan kepalanya. Bwe Kowenio, setiap orang pasti harus mati, bila waktunya sudah tiba, ditolak pun tidak mungkin, sahutnya. Kau anggap sekarang adalah waktu kematianmu, tanya Bwe M.I. San Put C. menganggukan kepalanya. Mengapa, tanya Bwe M.I. heran. Sejak Dui U, dalam mimpi pun tidak pernah saya bayangkan kalau saya akan mati di tangan gadis yang paling saya kagumi, sahut laki-laki itu. Bwe M.I. tampak kurang percaya mendengar kata-kata tersebut. Kau sudah tahu bahwa demi Capsa Taipo, aku telah memperalat dirimu. Apakah kau masih mengagumi diriku? Tanyanya. San Put C. menganggukan kepala dengan yakin. Apakah maksudmu, kau telah menyukaiku sejak pertemuan pertama tanya Bwe M.I. kembali dia seakan ingin meminta penegasan dari San Put C. Dia hampir tidak percaya kalau di dunia ini ada laki-laki sebaik orang ini. Dan ternyata San Put C. tetap menganggukan kepala. Harap jangan memakai kata suka jawabnya. Mengapa tanya Bwe M.I. semakin tidak mengerti? Meskipun saya mengagumimu, tapi selama ini saya selalu merasa tidak cukup berharga untuk menyukaimu, sahut San Put C. dengan matah, tetap terpejam. Bwe M.I. merasa terharu sekali mendengar perkataan San Put C. itu. Mengapakah selalu merendahkan dirimu sendiri? Beritanya, saya mengagumimu karena kebaikanmu melebih apa yang kupikirkan, oleh sebab itu saya tidak berani menggunakan kata suka, tentang rasa rendah diri, sulit dijelaskan dalam waktu yang singkat, kata San Put C. Apakah kau tetap menyukaiku tanya Bwe M.I. dengan pandangan mat menyelidik? Apalah yang kau maksud dengan kata tetap San Put C. tampaknya tidak mengerti. Seorang gadis yang pernah dipermainkan oleh seorang laki-laki, meskipun belum sempat ternoda, sering dianggap rendah oleh laki-laki lain, sahutnya dengan suara sendu. Saya bukan laki-laki seperti itu, kata San Put C. Apakah kau termasuk laki-laki yang merasa sayang mencampakan seorang gadis hanya karena dia masih sedap dipandang? Tanya Bwe M.I. San Put C. menggelengkan kepalanya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa kau bukan laki-laki seperti yang aku katakan? Tanya Bwe M.I. penasaran. Apalah yang harus dibuktikan? San Put C. membuka matanya dan menarik nafas panjang. Benar kata kedua suhengnya, bahwa makhluk yang paling sulit dimengerti di dunia ini adalah perempuan. Bukankah kau memandang tinggi setiap gadis yang mendekati dirimu? Tanya Bwe M.I. Saya hanya memandang tinggi gadis yang saya kagumi, sahut San Put C. Bagaimana kalau yang mendekatimu, seorang gadis yang tidakkah sukai? Tanyanya. Setiap gadis pasti mempunyai sikap pembawaan masing-masing. Mengapa saya harus merasa suka atau tidak sahut San Put C? Bwe M.I. merogoh dua buah dompet dari saku bajunya, yang satu adalah miliknya, yang satunya lagi merupakan pemberian orang lain. Dompet itu masih rapi dan memancarkan keharuman. Berbeda dengan pemberiannya yang sudah tampak lusuh dan tidak harum lagi. Hanya dua macam perempuan di dunia ini. Putih dan belang, yang dimaksud putih, tentu saja adalah seorang gadis yang bijaksana, tidak cepat cemburu buta, dan yang belang, pasti marah dulu baru mencari kebenarannya. San Put C sendiri belum berani memastikan Bwe M.I. termasuk jenis yang mana. Tiba-tiba Bwe M.I. merasa benci melihat dompet itu. Dia meremasnya berulang-ulang sehingga lusuh, masih kurang puas dia rasanya, dilemparkannya dompet tersebut ke lantai dan diinjak-injaknya sampai kotor dan bau. Siapa yang memberikan dompet ini untukmu? Sebuah pertanyaan yang sebetulnya sudah diketahuinya sejak lama. Namun San Put C merasa sedih melihat kemarahannya, dia tetap menjawab dengan sopan. Chawa Igiok, cucu perempuan Pang Chow Cheng, kau menyukainya tanya Bwe M.I. dengan metemendelik, San Put C menganggukan kepalanya, dengan sikap seperti biasa. Mungkin dia ada di sekitar tempat ini, sahutnya. Akibat ucapan ini memang tak diduganya, metu Bwe M.I. mengeluarkan sinar pembunuhan. Coba kau katakan sekali lagi ancamnya. Kalau kau belum mendengar jelas, saya akan mengulanginya sekali lagi, sahut San Put C tenang. Apakah kau hanya menyukainya dan tidak menyukai diri? Kutanya Bwe M.I. dengan pandangan metemembara, San Put C hanyalah tertawa getir. Mengapa perempuan selalu tidak henti bertanya saya menyukainya, tapi saya mengagumi dirimu, sahut San Put C. Aku tidak perlu segala macam rasa kagum. Mengapa kau tidak pernah bisa mengerti perasaan seorang gadis tanya Bwe M.I. dengan nada kesal? Saya juga tidak tahu, sahut laki-laki. Kalau kau masih berani menyukainya, aku akan membunuhmu kata Bwe M.I. dengan suara ketus. Saya rasa hanya ada dua macam orang yang paling menakutkan di dunia ini, sahut San Put C sambil menarik nafas. Dua macam orang yang bagaimana tanya Bwe M.I. Yang pertama adalah orang yang membunuh tanpa berkedip, seperti Toatek Tsu Houn. Yang kedua adalah perempuan, sahut San Put C dengan suara sendu, Bwe M.I. sampai termangu-mangu dibuatnya. Benarkah perempuan demikian menakutkan tanyanya? Betul sahut San Put C. Coba jelaskan dengan terperinci, kata gadis itu. Dompet yang kau berikan untukku tidak harum lagi karena terjatuh dalam air, bukan tidak salah. Hal ini membuktikan kalau kau menyimpan pemberiannya dengan baik. Sedang pemberian ku justru kau abaikan, kata Bwe M.I. sedih. San Put C menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Dompet pemberianmu, dilemparkan oleh Tsyawa Igiok ke laut. Untuk mengambilnya, hampir saja, kata-katanya tidak dapat dilanjutkan lagi. Mengapa tidak mengatakan sampai selesai tanya gadis itu penasaran? Lebih baik tidak usah diteruskan, belum tentu kau akan percaya, sahut San Put C. Kalau kau belum mengatakan, bagaimana bisa yakin aku tidak akan percaya, tanya Bwe M.I. San Put C kembali menarik nafas, dia bukan jenis orang yang suka membanggakan diri. Saya terjun ke laut untuk mengambilnya. Karena saya tidak dapat berenang, hampir saja mati tenggelam, akhirnya terpaksa dia menerangkan. Siapa yang menolong dirimu, tanya Bwe M.I mulai serius. Teman seperjalanan saya, Kwe Ipo Giyok, sahut San Put C. Bwe M.I tampak tercengang, dia tidak menyangka akhir cerita itu demikian adanya. Mengapa bukan gadis Tsyawa Igiok itu tanyanya? Setelah melempar dompetmu ke laut, dia pergi tanpa menoleh lagi, sahut San Put C. Bwe M.I meraba pipi San Put C dengan telapak tangannya yang halus, San Put C merasa gadis itu tadi seperti sekuntum awar yang penuh berduri, sekarang malah berubah menjadi sekuntum melati yang lembut dan harum. Bwe M.I mengelus-ngelus San Put C dengan penuh perasaan, sinar matanya yang senduh seakan ingin menembus hati San Put C. Laki-laki itu tidak tahu harus tertawa atau menangis, perempuan juga merupakan makhluk yang paling mudah berubah, tiba-tiba saja totokannya sudah terlepas. Seorang yang sama sekali tidak pandai berenang, tetapi berani terjun ke laut demi sebuah dompet, dari sini sudah dapat dibayangkan betapa dalam cinta kasihnya terhadap pemilik dompet tersebut. Bwe M.I jatuh dalam pelukan San Put C. Dia sadar bila kejadian tadi dialami oleh Capsa Taipokyo Busuang, pasti ceritanya akan jauh berbeda, laki-laki itu pasti tidak akan mengorbankan diri demi seorang gadis. Dia lebih menyayangi jiwanya sendiri. Bila seorang gadis menunjukkan kelembutannya yang paling dalam, berarti seluruh perhatiannya T.I.A diserahkan kepada laki-laki itu. Namun manusia seperti San Put C tidak mengerti perasaan ini. Saya berjanji akan mengubah perasaan kagum turun menjadi perasaan suka, katanya. Kau salah. Membuat perasaan kagum bertambah menjadi perasaan suka, sahut Bwe M.I sambil tersenyum manis, mendengar perkataan nona itu, hati San Put C jadi berdebar-debar, tanpa sadar ia bergerak dan memeluk gadis itu erat-erat. Mengapa Kiau Busuang tidak mencari? Toatek Tsu Hun tanya laki-laki itu mengalihkan pembicaraan karena dia mengalami caohwe jitmo, sahut Bwe M.I. Sayang sekali, kata San Put C dengan nada mengeluh. Bwe M.I. memperdengarkan tertawa dingin. Apa yang harus disayangkan? Dia adalah seorang laki-laki tidak bertulang, tidak berbeda dengan para kociu yang menyembunyikan diri karena takut dicari oleh Toatek Tsu Hun, juga hampir sama dengan si tua Peng Shao Cheng, sahut Bwe M.I. Tapi dia kan terkena caohwe jitmo, seharusnya bisa dimaafkan, kata San Put C. Apakah laki-laki yang terkena caohwe jitmo, bisa berhubungan dengan seorang perempuan di tempat tidur? Tanya Bwe M.I. ketus, San Put C termangu-mangu sejenak dibuatnya. Rasanya tidak mungkin, sahutnya. Dari hal ini saja sudah terbukti bahwa kau adalah laki-laki yang masih polos sekali, kata Bwe M.I. tersenyum manis. Apakah Capsa Taipo menghianati dirimu? Tanya San Put C. Dia bersama seorang perempuan di dalam rumahnya, dari suara-suara yang terdengar aku bisa mengambil kesimpulan apa yang sedang mereka lakukan ini bukan didengar dari mulut orang lain. Aku sendiri yang memergoki perbuatannya, kata Bwe M.I. kesal. Apakah di dunia ini ada perempuan lain yang lebih menarik darimu? Tanya San Put C. Seperti kurang percaya. Menarik atau tidak, hanya pandangan manusianya masing-masing, kata Bwe M.I. Siapa perempuan itu? Tanya San Put C. Aku juga tidak tahu. Aku hanya mendengar suara pembicaraan mereka, Bwe M.I. menjelaskan. Apa saja yang mereka bicarakan tanya San Put C kembali? Mereka membicarakan seorang laki-laki yang rasanya sudah cukup berumur laki-laki itu adalah gendak perempuan itu. Dia menggambarkan keadaan orang tua itu yang katanya seperti papan gilasan, dia juga mengatakan bahwa gendaknya itu sangat menakutkan terlalu dibuat-buat lagaknya. Dia juga berjanji akan merubah Capsa Taipo menjadi seorang yang paling berkuasa di dunia persilatan, kata Bwe M.I. setelah berpikir sejenak. Bagaimana merubahnya tanya San Put C semakin tertarik. Dari delapan jurus yang digunakannya untuk membunuh Bok Langkun menjadi satu jurus, dengan demikian dia baru dapat menandingi Toatek Tzu Hun, kata gadis itu. Hati San Put C bergetar. Dia adalah manusia bertopeng, katanya dengan nada terkejut. Manusia bertopeng yang mana tanya Bwe M.I. tidak mengerti. Manusia bertopeng yang membunuh Raja Tinju Hang B dari luar perbatasan di hutan tempoh hari, sahut San Put C menerangkan. Apakah seorang laki-laki berambut pirang, berjenggot dan bentuk wajahnya panjang? Aku melihatnya ketika melarikan diri lewat hutan, kata Bwe M.I. Tepat. Dia juga membunuh Bok Langkun di tempat itu. Mayat Bok Langkun sudah saya bawa pulang untuk diurus sahut San Put C. Dia tidak menyangka kalau manusia bertopeng itu adalah Capsa Taipokyo Busuang yang termasyur. Rupanya dia yang mengenakan topeng untuk membunuh para jago kaum mulim, aku malah kena ditipu oleh kepura-puraannya terkena Chow Hue Jitmo. Entah maksud apa yang terkandung di balik semua ini suara Bwe M.I. terdengar sinis sekali. Terima kasih telah menonton!